Poco F5 diperkenalkan ke publik pada 9 Mei 2023. Onsel ini merupakan kelanjutan dari HP kelas menengah yakni Poco F4. Di tiangko, Poco F5 dijual dengan nama Redmi Note 12 Pro. Banyak hal baru yang ditawarkan Poco pada HP ini, namun yang paling mencuri perhatian adalah SoC Snapdragon 7 Plus generasi kedua pada sektor dapur baju. Konon, SoC ini punya kemampuan yang hampir menyaingi SoC Snapdragon 8 seris keluaran 2022. Hal ini tentunya sebuah lompatan buat sebuah SoC Snapdragon 7 seris. Dan berikut ini, kelebihan dan kekurangan Poco F5 yang sudah tim gadget merangkum. Poco membawa bahasa desain baru pada Poco F5. Jika sebelumnya pada HP Poco selalu menggunakan modul pada deretan kamera belakang, kini modul telah dihilangkan. Imbasnya, penampilan Poco F5 terlihat minimalis. Tencelan lensa dari tiga kamera belakang HP ini terlihat begitu saja. Kesan minimalis juga dapat dilihat dari bezel layarnya yang cukup tipis. Urusan material body, Poco F5 menggunakan plastik polikarbonat pada penutup belakang dan rangkanya. Adapun Poco F5 tersedia dalam tiga pelihin warna yakni hitam, biru, dan putih. Yang menarik adalah varian putih karena memiliki corak seperti Mbun S. HP ini telah mendapatkan sertifikasi IP53 sehingga tahan terhadap deput serta percikan air. Poco F5 dibekali layar 6,67 inci dengan panel AMOLED. Resolusi layar tersebut adalah Full HD+, alias 1080x2400 piksel. Layar ini mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Poco mengglaim layar HP ini mampu mengeluarkan warna sesuai standar DJI P3 dan bisa mencapai level kecerahan seribu nits. Tampilan layarnya pun oke untuk konsumsi konten, main game, dan masih terlihat jelas di luar ruangan. Layar ini pun dilapisi Corning Gorilla Clash 5 sebagai proteksi dari gesekan benda tajam. Poco menjejal fitur 1920Hz PWM Dimming untuk mengurangi kedipan layar saat distal pada level kecerahan reda. Ada juga fitur Adaptive HDR dan Dolby Vision yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna saat menonton konten video atau film HDR. Terdapat speaker dengan konfigurasi ganda pada Poco F5 untuk menambah asik aktivitas menonton video dan main game. Speaker utama ada di sisi bawah sedangkan speaker sekunder merangkap earpiece sempat berada di bezel atas layar. Snapdragon 7 generasi kedua punya CPU dengan micro arsitektur seperti SoC flagship Qualcomm. 8 inti CPU Snapdragon 7 generasi berdua. Terbagi atas 1 Cryo Prime 2,91 GHz, 3 Cryo Cool 2,49 GHz, dan 4 Cryo Silver 1,8 GHz. Cryo Prime berbasis Cortex-X2, Cryo Silver adalah modifikasi dari Cortex-A710. Sedangkan Cryo Silver menggunakan micro arsitektur asli Cortex-A510. Keberadaan Cortex-X pada core performa tinggi merupakan hal yang baru buat SoC Snapdragon 7 series. Cortex-X lazimnya digunakan untuk Snapdragon 8 series. 8 inti CPU pada Snapdragon 7 generasi kedua ditemani pada beberapa komponen penting. Di antaranya adalah GPU Adreno 725, 580 MHz, ESP Spectra, mendukung kamera hingga 200 MP, prosesor AI Hexagon, dan modem 5G. Seluruh komponen dirakit dengan fabrikasi 4nm. Dalam dapur pacu Poco F5, Snapdragon 7 generasi kedua didukung RAM 8GB atau 12GB LPDDR5. Dengan memori inter-rail 256GB UFS 3.1. Tak ada opsi untuk memperbesar ruang simpan karena HP ini tak punya slot microSD. Poco F5 memiliki 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. 3 kamera belakangnya terdiri atas kamera utama 64MP, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Sementara itu kamera depannya punya resolusi 16MP. Fitur autofocus dan OIS ada di kamera utama. Kamera utama ini pun jadi satu-satunya kamera yang bisa merekam video hingga resolusi 4K di 30fps. Salah satu faktor yang turut menentukan kenyamanan pakai suatu ponsel adalah baterai. Ponsel kencang dengan daya baterai yang buruk tentu bisa mengurangi rasa nyaman pengguna. Namun, daya tahan baterai 5000 mAh pada Poco F5 termasuk bagus. Selain awet, Poco F5 juga dapat terisi dengan cepat bergadungan fast charging 67W. Poco mengklaim mengecas baterai dari kondisi kosong sampai penuh hanya memurkan wak 46 menit. Poco F5 memang sudah memiliki kombinasi yang ideal untuk aktivitas multimedia, yakni layar AMOLED dan speaker stereo. Namun jika pengguna masih ingin merasakan dentuman suara yang lebih terasa, ada audio jack 3,5mm yang bisa dimanfaatkan. Colokan tersebut hadir untuk mengakomodasi gadget kabel yang fungsinya masih dianggap penting oleh sebagian orang. Rata-rata, HP kelas menengah dan kelas atas semasa kini sudah mulai menghilangkan audio jack. Hadirnya colokan ini di Poco F5 pun jadi poin menarik. Adapun Poco F5 tak meninggalkan ciri khas yang dimiliki HP keluarga Xiaomi, yakni fitur infrared blaster. Fitur ini menjadi jalan untuk mengubah ponsel jadi remote universal. Berbagai barang elektronik dari macam-macam merek dapat dikendalikan oleh satu ponsel. Poco F5 tak dibekali dengan slot memori eksternal atau microSD. Alhasil, jika kamu membeli pastikan membeli dengan varian memori internal yang besar agar penyimpanan tak mudah menul. Ini bisa menjadi kekurangan atau tidak tergantung kepada pengguna juga. Poco F5 di kamera depannya hanya sanggup merekam kualitas di 1080p. Untungnya, ponsel ini sanggup merekam di kecepatan 1080p 60fps. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar komis terbaik dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.